Sampai nanti di desa Partisipasi masyarakat dan menjaga budaya gotong royong menjadi kunci utama dalam perlombaan Kampung Bersih dan Aman atau LKBA tingkat Kabupaten Serang pada tahun 2024 Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang, Hari Yadi saat menyampaikan materi sosialisasi LKBA di Aula Kantor Kecamatan Ciruas Hari Yadi mengatakan dalam sosialisasi LKBA pihaknya mengundang seluruh elemen yang ada di Kecamatan Ciruas baik dari pemerintah desa Babin Sababin Kamtipmas hingga pihak Puskesmas Ciruas Hari Yadi mengatakan program LKBA ini merupakan program unggulan pemerintah Kabupaten Serang dimana tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal menjaga budaya gotong royong Selain itu, Hari Yadi juga menjelaskan sosialisasi LKBA ini akan dilaksanakan di 29 kecamatan yang berada di Kabupaten Serang dan setelah sosialisasi LKBA selesai selanjutnya akan menggelar roadshow di 5 titik lokasi Sementara itu, Camat Ciruas Eri Suhairi mengaku tahun ini pihaknya menargetkan desa yang berada di Kecamatan Ciruas mendapatkan juara umum pada perlombaan LKBA 2024 Kalau target, nanti kita bikin tim juri tingkat kecamatan saya melibatkan dari Kepulsek pihak Puskesmas, pihak Koramil termasuk para kasih yang ada di Kecamatan Ciruas Jadi, ini rute awal dari tim LKBA Kabupaten Serang menyampaikan materi tapi kami harus bisa memulai mapping setiap desa untuk memastikan kebersihan penataan lingkungan setiap RT-nya satu RW nah, harus itu semua DPMD Kabupaten Serang berharap semua desa yang ada di Kabupaten Serang dapat mengikuti perlombaan ini mengingat perlombaan LKBA merupakan program unggulan Pemkap Serang yang wajib diikuti seluruh desa Riki Pratama, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan terima kasih selamat menikmati